Nah, kita lihat yang pertama adalah tidak pernah mengubah arti. Kedua, berusaha mengubah dari yang paling belakang. Pertama, tidak pernah mengubah arti. Nah, berarti kita mengenali dulu, mengidentifikasi let 1D, bla bla bla, itu adalah termasuk koseatif. Karena kata let itu adalah di balik bagian belakang. Nah, berarti let 1D do all exercise by herself, itu adalah kalimat pasif. Nah, jadi kalimat ini adalah pasifnya. Nah. Nah, to let 1D do all passive exercise by himself. Kalimat nomor 2 yang dibalik adalah who says that this passive is not so challenging. Nah, itu balik. Nah, waktu kita membalik yang di depan, kamu lihat 1D-nya ada di mana. Nah, this passive-nya, waktu dibalik ke depan, berarti dia menempati posisi si 1D-nya. Karena who-nya adalah si 1D. Kamu lihat, who-nya kan taruh di belakang 1D. Nah, setelah kamu balik yang di depan, puter, kamu lihat 1D-nya letak di mana, baru passive ini pindahi, taruh ke depan posisi si 1D. Dibalik ke posisi 1D. Nah, lihat letaknya itu di mana waktu kita mau taruh ke sana. Nah. Jadi jangan bilang pasif ini hanya segini-segini lah. Atau Wandi bosen belajarnya. Nah, itu saya orangnya cepat bosen juga. Karena itu kalau dia bosen, silakan kerja yang lebih inovatif. Kita punya soal. Yang ketiga adalah dengan mengatakan bahwa itu bukan percayaan kita. Dari itu bukan percayaan kita sendiri, itu semua sudah bisa dibalik. Menjadi non-close. Yang ketiga, ada let her daughter commit suicide. Kempat ini sudah. Nah, let ini masih termasuk causative. Lalu ada have that man let lagi. Nah, another causative. Nah, ada causative lain lagi di sini. Nah, ya. Ada causative lain, yaitu pembalikannya ada bisa balik. Ada dua. Ya, yaitu suicide bisa balikkan taruh ke depan ini, bisa taruh di depan ini. Sudah ada dua kemungkinan, gitu kan. Tapi dia tidak bakal melewarkan have-nya. Nah. Nah, lalu ada we. Nah, we couldn't just have that man. We-nya ini adalah kata kerja kalimat biasa. Nah, mulai dari have-nya, ini adalah termasuk causative. Dia adalah termasuk causative. Nah. Nah. setelah kita menentukan di sini, berarti that di sini adalah kalimat non-close. Berarti we ini balik pindah ke depan. Ya. Nah, baru peraturan ini berubah. Nah, seperti itu. Ya. Saya rasa pelajaran Mandarin tidak ada sampai kayak gini puternya. Wandi. Ada, tak? Belum pernah lihat, kan? Nah, karena bahasa Mandarin tidak ada sampai puter gini. Setahu saya. Ya. Nah, dari we couldn't have that man. Ya. Itu sudah sendiri sudah ada satu. Nah. Lalu baru dari Nah. Nah. Just imagine we-nya bisa tarik ke depan. Nah, oke ya. Nah, jadi ini adalah non-close. Yang sebelah sini. Nah. Sekarang kita lihat. Ada lima bagian di sini yang kita balik. Nah. Yang ini kita balik menjadi Who let all those passive exercises done just by himself. membiarkan seluruh latihan pasif itu dikerjakan oleh dirinya sendiri. Oke. Bagian ini sudah klop ya. Sudah selesai ini. Nah. Who says that this passive is not so challenging? Nah. It's not so challenging. Ini tidak bisa balik. Karena ini adalah kata sifat. Passive ini bisa balik ke depan. Nah. Waktu dia balik ke depan berarti subjeknya yang ini. Berarti dia waktu balik ke depan dia melewatin ini. Berarti ini yang dibalik. Berarti maka jadi kalimatnya menjadi this passive is said who not not ini ketemu dengan who ini isnya ketemu dengan ini jadi be not ini ketemu dengan who maka menjadi not who is ketemu dengan who jadi be so challenging. Nah. Berarti kan this passive is said not to be so challenging. Nah. Berarti yang satu lagi by just saying is not our obligation is not our obligation dibalik menjadi is not our obligation dibalik menjadi we are not suppose who nah setelah we-nya dibalik ke depan we-nya tarik ke depan ya nah setelah balik dia melewati saying-nya saying-nya disini adalah kalimat jeren nah karena kalimatnya adalah kalimat jeren ya karena kalimatnya kalimat jeren berarti berarti otomatis disini dibalik ya menjadi being said dikatakan nah we disini adalah sebagai subjek sedangkan by disini adalah ya by disini adalah preposisi objek preposisi tidak bisa memakai subjek dan predikat berarti otomatis disini menjadi possessive adjective maka menjadi by our being said dengan keadaan kami yang dikatakan nah lalu ketemu dengan that otomatis disini dipisah pakai who who ketemu dengan R maka jadi B nah kita lihat who ketemu dengan R jadi B benar-benar gak nah benar nah kita bisa lihat disini ya yaitu is MR ketemu to jadi B words dengan word jadi who have been berarti not disini dipindah ke depan jadi not to be supposed to just-nya dipindahkan ke belakang posisinya by our just being said dengan keadaan kami yang hanya dikatakan tidak diharuskan tidak diharuskan untuk ya kan nah baru kita balik nih yang bagian sini yaitu disini adalah double positive yang tadi kita sudah kenalkan yang menjadi we couldn't just have her daughter we couldn't just have her daughter let let disini adalah 53 to commit suicide kita tidak dapat membuat atau menyebabkan si putrinya dibiarkan melakukan bunuh diri satu lagi adalah kita tidak dapat hanya menyebabkan atau membuat bunuh diri suicide dibiarkan untuk dilakukan nah berarti kan sudah ada dua tuh yang dibalik nah ingat seperti yang Sir tadi ngomong bahwa kata kerja tidak pernah berubah posisi hanya bisa dibalik ya verbs never change the position but can only be reverse nah jadi kata kerja tidak dapat berubah posisi hanya dapat dibalik nah kamu lihat disini begitu suicide-nya balik ke depan dia melewati kata let dengan commit-nya berarti otomatis let-nya dibalik ke bentuk tiga committed-nya dibalik ke bentuk tiga nah sekarang setelah daughter-nya disini balik ke men sama suicide-nya balik ke men sekarang kita bisa meletakkan suicide-nya menggantikan her daughter-nya jadi ada tiga kemungkinan disini yang bisa berubah nah berarti otomatis kan dia melewati kata kerja yang berubah posisi hanya objek yang ditarik melewati kata kerja transitif maka kata kerja itu berubah waktu dia melewati disini waktu dia melewati disini berarti yang dibalik hanya light-nya kalau dia balik kesini yang ini tidak dibalik karena tidak ada berubah dia waktu suicide-nya melewati kesini dia hanya melewat balik ini berarti yang ininya tidak berubah tetap ini juga tetap berarti kan tadi kita mengidentifikasi lu pertama bagian pasif apa sekarang saya sudah identifikasi dalamnya ternyata ada 5 yang bisa dibalik perbagian jadi kita kerjainya tetap satu persatu dibagi setelah dia balik semua baru kita suka-suka kita kita mau putar kemana bagian mana yang kita bisa putar otomatis disini kan menjadi we couldn't just have that man let suicide committed by her daughter kita benar-benar tidak dapat menyebabkan pria itu membiarkan bunuh diri dilakukan oleh putrinya berarti dalam itu kan ada tiga yang dibalik nah lalu yang bagian terakhir adalah we-nya we-nya kita balik ke depan ya dengan berdasarkan peraturan perubahan kalimat non-close yaitu apa setelah dibalik ke depan kalau dia kata kerja bentuk satu maka dia pakai two bentuk satu nah kita lihat disini dia pakai couldn't karena disini adalah kalimat perintah ya maka kita lihatnya disini adalah kalimat imperatif nah adalah kalimat imperatif please tell me I'm to be told nah tapi karena dia adalah setelah kalimat imperatif dia adalah non-close dan itu adalah pasten berarti kita memakai peraturan yaitu pasten menjadi to have bentuk tiga yaitu kodenya menjadi to have been able to karena kita melihat dari peraturan dari penggunaan dari auxiliary kalau seandainya perubahan auxiliary untuk kalimat can bentuk infleksinya adalah be able to karena setelah can itu jadi be able to apabila dia ketemu dengan to atau auxiliary lain nah otomatis ya nah kita waktu mengerjakan ini we-nya dibalik ke depan ya nah we-nya dibalik ke depan nah begitu we-nya balik ke depan ya maka kita balikkan dia menjadi kalimat perintah we aren't just we aren't just who be kita kita janganlah dibayangkan sama di setelah we-nya tarik ke depan nah kita sudah mulai membalikkan nih ambil yang ini ya kan karena we-nya sudah tarik ke depan nah otomatis imagine-nya dengan code-nya ketemu gak bisa code-nya hanya bisa depan subjek karena dia adalah pasten maka menjadi to have been nah setelah dia menjadi to have been berarti not yang di sini sudah pindah ke depan apanya pindah ke depan kan dia harus bisa pakai who nah saya besarin ya nah karena not-nya pindah ke depan dia jadi not who dan jadi have been able who kok bisa jadi have been able to kan dia kalimat pasten dan pasten itu jadi to have the tiga dan could menjadi to have been able to kok bisa bisa dong karena bentuk infleksi dari auxiliary can itu menjadi be able to pasten apabila ketemu to atau auxiliary lain maka dia menjadi be able to nah otomatis ya di sini setelah dia rubah not to have been able to just have her daughter commit suicide oke udah kan nah di bagian belakang udah nih nah kami susai nah baru kita ambil nah ambil yang bagian belakangnya nah tuh ya 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 kami benar-benar hanya jangan dibayangkan telah tidak dapat hanya menyebabkan putrinya melakukan membunuh diri dengan mengatakan bahwa ini ya kita sudah balik tadi menjadi ya we are not supposed who nah tuh-nya belakang udah ada jadi kita tak perlu lagi tuh-nya nah baru we-nya ditarik ke depan nah baru jadi jaren jadi by our just being said nah setelah being said-nya ketemu maka kita pakai who who ketemu R-not disini R-nya menyebabkan lagi menjadi B setelah menjadi B baru not-nya pindah ke depan menjadi not to be supposed nah yang bagian ini agak rumit ini gimana ini nah ya kan nah ya kan nah who let wandi nah yang ini pasifnya balik ke depan nah balik ke depan kan gak ketemu lagi tuh ya kan karena tadi sini kan wandinya kok bisa jadi two let pasifnya nah itu cak mana itu ya kan saya juga gak tahu mari kita sama-sama cari tahu ya nah setelah ini balik pasif berarti disini balik menjadi iset nah kan present kan says jadi this pasif iset baru ketemu lagi dengan ini menjadi who nah who ketemu naik is lagi jadi B lagi disini nah setelah dia jadi B loh not-nya gak bisa karena dia adalah bukan jeren dia gak bisa to be not tapi not to be ya maka karena dia bukan jeren nah ini kan sudah gak bisa nih nah ya berarti berarti who let wandi untuk membiarkan wandi ya kan gak bisa gak ketemu ini wandi ini pasif kok bisa disini pakai who nah gak bisa gak bakal ketemu kan berarti kalimat ini salah kalau jawabannya kamu balik itu kalau cuma perbagian ini nah karena itu kita harus balik nah berarti kan kita pisahkan dulu ini nah kita pisahkan dulu ya sabar ya nah saya kasih warna dulu biar kita tahu nih bagian kalimat aslinya yang mana nah nah hijau ya saya tarik dulu ya warna yang hijau ini ke sini nah itu kita besok suruh guru matematika yang hebat untuk kerjakan ini belum tentu dia bisa juga karena beda skill ya ini berarti otomatis kan let wandi do all those passive exercise by himself nah yang ini kita balikkan sep pindah ke depan to let all those passive exercise ya dan ya dilakukan just by wandi himself by wandi himself ya kan nah this passive is said not to be so challenging by wandi nah ketemu udah kan oke by wandinya udah ketemu nih nah kita balik udah ke depan nah oke lah ketemu nih sip ya kan by wandinya udah ketemu nih by wandi himself ya oke pindah ke depan by wandinya nah karena by wandi dengan by wandi maka disini menjadi by whom this passive is said not to be so challenging nah masih salah nih satu tidak ada titiknya ya kedua kalimat awal tidak kalimat huruf kapital dah sekarang udah bener kita lihat kalimatnya ya kalimat asli yang ngomong apa janganlah hanya membayangkan bahwa kami itu benar-benar tidak dapat menyebabkan pria itu membiarkan putrinya melakukan bunuh diri hanya dengan mengatakan bahwa bukan kewajiban kami untuk membiarkan wandi yang mengatakan bahwa pasif ini tidak begitu menantang mengerjakan semua latihan pasif ini dengan dirinya sendiri membiarkan wandi mengerjakan semua sendiri nah dibalik menjadi kami janganlah dibayangkan telah tidak dapat hanya menyebabkan putrinya dibiarkan melakukan bunuh diri dengan keadaan kami yang dikatakan tidak tidak diharuskan membiarkan seluruh kalimat pasif ini dikerjakan hanya oleh wandi sendiri yang olehnya kalimat pasif ini dikatakan begitu menantang nah itu pasifnya tidak diharuskan